Kalau kita mau pertumbuhan ekonomi kita lebih tinggi dari 5% dan lebih sustainable, stabil, sehingga dengan pertumbuhan yang lebih tinggi itu harapannya adalah keadilan semua orang atau lebih banyak orang yang menikmati pembangunan itu, inklusif itu bisa merasakan, maka yang diperlukan adalah ekspor yang lebih tinggi, investasi yang lebih banyak. Kalau promosi itu kan ada di hilir. Nah Presiden banyak sekali melihat di hulu. Karena hulu itu yang akan menentukan hilirnya. Tadi pagi Presiden masih mengatakan, ekspor kompetitifnya sekitar. Kita ini berpacu dengan banyak negara. Kita hidup di dunia ini nggak cuma Indonesia. Sehingga kalau misalnya, kalau negara ini cuma Indonesia, kita memproduksi barang sejelek apapun ya dibeli. Orang nggak ada yang lain. Sementara sekarang, orang memproduksi barang itu kalau bisa bagus harganya lebih murah. Itu yang menentukan kompetitif, kan? Berarti kita harus kompetitif. Berarti apa? Misalnya, dari segi standarnya. Nah, terus kita lihat, kalau misalnya hambatannya adalah tarif, ya kita maju, diplomatnya maju, perundingnya maju untuk mengangkat itu tarif. Atau mereduksi itu tarif. Investasi. Misalnya kita sudah promosi investasi. Investornya sudah datang ke sini. Itu yang selalu dicontohkan Presiden. Saya cuma meng-quote Presiden. Begitu sampai di sini, Birokrasinya muter-muter. Birokrasinya ini. Makanya Presiden bilang, Sederhanakan semuanya. Di negara Manapu juga melakukan hal yang sama. Jadi, saya kira apa yang disampaikan Presiden untuk berbenah. Makanya beliau menyebutkan omnibus law dan sebagainya. Ini lebih banyak PR-nya sebenarnya. Jadi, kalau kita lihat, apa yang kita promosikan di luargi sebetulnya relatifnya sudah jalan. Buktinya peminat sudah banyak. Persoalannya kemudian kita sudah sampai di depan pintu, ternyata jalannya masih berliguh. Jadi, sekarang makanya tadi itu ada pertemuan dengan para kepala daerah dan sebagainya semua untuk duduk bersama dan membahas mengenai bagaimana kita bisa maju bersama. Yang antara lain memang harus semuanya disimplifikasikan. Dari situ kemudian kita misalnya ada beberapa prioritas. Presiden sudah memberikan arahan, oke, coba akses kita ke pasar non-tradisional diperbesar. Sudah dari sejak 2-3 tahun yang lalu maju kita ke Afrika. Ke Afrika maju, di-backup oleh swasta, di-backup oleh BUMN, semuanya. Responnya bagus. Kita masih lihat, misalnya di sini di hulunya bilang, itu kita kena tarif tinggi untuk kelapa sawit. Kita bicara. Negara mana? Kita bicara. Jadi, sinkronisasi. Dan itu harus diperkuat. Sinergi, koordinasi, dalam luar itu harus diperkuat. Dan itu tidak bisa ditawar kalau saya bilang. Terima kasih.